Halo sahabat dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Kang Temon sangat berterima kasih Pada sahabat dulur semua Khususnya yang menyimak video ini Dan yang menyupat channel Kang Temon Sampai mencapai seribu subscriber Terima kasih atas kepercayaan Sahabat dulur semua ya sahabatku Semoga sahabat dulur semua Diberi rezeki lancar dan sehat selalu Dan di kesempatan kali ini Kang Temon ada di lahan cabai rawit Kang Temon Yang sudah tua Kemarin sudah sempat petik ke 11 kali Mendapatkan 1 karung di harga nota 26 ribu Alhamdulillah cabai hijau Karena dulunya itu kupetik merah Sampai petikan yang ke 7 kali itu Terus saya petik hijau sahabat dulur Di petik 8, 9, 10, 11 itu Kang Temon petik hijau Karena harga relatif nota naik sahabat dulur Di tempat saya Alhamdulillah Walaupun tanaman Kang Temon ini sederhana Rawatan Sederhana Kalau kadang punya Uang ya disemprot Karena merawat capek itu Butuh modal dan modal dan modal Terus sahabat dulur Jadinya Kang Temon terkadang Kalau waktunya nyempret Itu Obatnya ada ya Kang Temon sempret Kalau nggak ada ya Kang Temon Kang Temon sendiri sahabat dulur tidak memaksakan diri Alhamdulillah walaupun Ditanam Sebisa kita dan Semampu kita Alhamdulillah menurut Kang Temon Masih profit dan untung sahabat dulur Jadi kemarin itu Dipetikan yang Kemarin-kemarin menurut Kang Temon Harganya Relatif tinggi Karena harga cabai putih itu Dikisaran harga 20 ribu Lebih terus sahabat dulur Alhamdulillah Dan di kesempatan kali ini Kang Temon akan berbagi Cara Kang Temon menanam cabai Biar tidak kapok Dan Terus menanam lagi Dan mengembangkan pertanian kita Sahabat dulur Jadi teman-teman itu Banyak yang kapok Karena Terpengaruh harga cabai Yang terkadang Menjulang tinggi Jadi teman-teman itu Terkadang banyak yang Tergesa-gesa Ingin menanam cabai Padahal Belum pati paham Cara berbudidaya cabai Mengeluarin modal yang sangat banyak Kadang malah ada yang Sampai hutang Menanam cabai Jadi saat ditanam itu Cabainya juga Tidak subur Dan tidak berbuah lebat Dan di pas panen Itu juga Harga terkadang Cenderung Menurun Sahabat dulur Jadi banyak sekali Sahabat dulur semua itu Yang Tidak tanam lagi Karena tidak Balikin modalnya Sahabat dulur Jadi menurut Kang Temon Cara Kang Temon itu Kalau Kita itu Petani pemula Caranya itu Sederhana Sahabat dulur Cuma modal Keinginan menanam Dan kita lakukan Kalau kita Modalnya dikit Ya pakai Yang kita punya aja Sedikit-sedikit Tidak apa-apa Yang penting kita rutin Merawatnya Dengan cara-cara Yang Diajarkan Sama orang-orang tua Kita dulu Sahabat dulur Jadi nanti Jadi nanti Kalau sudah ada Profitnya Atau Hasilnya Sahabat dulur Bisa kita kembangkan Dengan cara-cara Modern Seperti Memakai Plastik mulsa Pupuk dasar Dan obat-obat Yang sangat Bagus-bagus Itu Sahabat dulur Seperti Petani-petani Yang sukses-sukses Itu Sahabat dulur Jadi Caranya Kang Temon itu Ya sederhana Kalau tidak Mempunyai Modal yang Cukup Ya semampu Kita saja Nanti Kalau sudah ada Profitnya Kita kembangkan Sahabat dulur Dan ini Alhamdulillah Kang Temon sudah Untung dan Profit Dan Alhamdulillah Kemarin Juga bisa mendapatkan Kambing Dua ekor Dan Plastik mursa Pupuk dasar Dan Bibitnya Sahabat dulur Dan Obat-obatnya Kang Temon Sudah beli Separuh Jadi Di Tanam Musim yang akan Datang Kang Temon Sudah mempunyai Modal yang Lebih baik Sahabat dulur Jadi Seperti itu Kang Temon Caranya Bertani Untuk menuju Harapan maju Kedepan Sahabat dulur Semoga Sahabat dulur Semua Yang menyimak Video ini Khususnya Petani pemula Bisa terimpirasi Cara Kang Temon ini Dengan Cara sederhana Semampu kita Akan tetapi Kedepannya Itu bisa Lebih baik Sahabat dulur Masalah Pembelajaran Menanam cabai Sahabat dulur Itu bisa Dipelajari Lewat Channel youtube Petani yang Senior Sahabat dulur Oke Sahabat dulur Moga Sahabat dulur Semua Bisa mengerti Yang Kang Timon Sampaikan ini Caranya Kang Temon Cara bertani Kekurangan modal Ya seperti ini Yang Kang Timon Lakukan Moga Video ini Bermanfaat Bagi Sahabat Dulur Semua Khususnya petani Pemula Yang ingin Bercocok tanam Dengan modal Sedikit Gambaran video ini Bisa Membantu Ingin bersemangat lagi Dan menanam cabai Lagi Sahabat dulur Karena Menurut Kang Temon Bertani Keren Sahabat dulur Oke Sahabat dulur Video cukup Sampai disini Moga Bermanfaat Matur Sahabat dulur Semua Sudah menyimak Video Sampai habis Cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa